Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini mimin akan membagikan kembali alur cerita Mas walau star episode 851-852, atau episode 877-878, dan tak bosan-bosannya, mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah mengai janjinya kepada dewa sekolah leluhur untuk melepasakan master asal Kemudian setelah master asal dibebaskan, Lu Feng kembali ke alam semesta asli tanah suci Bima Sakti Dan kemudian bertemu dengan gurunya tamu gunung duduk untuk bertanya tentang rencana gurunya selanjutnya Kemudian Lu Feng diberikan sebuah benda yang anantinya akan berisikan informasi tentang semua rencana guru tamu gunung duduk Kemudian Lu Feng bersama Su Xin kembali bertemu dan memperhatikan planet yang ada di luar bumi Belum lama ini, ketika bintang yang baru lahir ini, yang baru saja dipindahkan, sudah mulai menua dengan cepat Banyak makhluk besar dari jantung bumi, telah memutuskan untuk secara langsung memindahkan dunia leluhur mereka, bumi, ke alam semesta miniatur Setelah mendapatkan izin Lu Feng, keputusan terakhir adalah memindahkan bumi ke alam semesta miniatur Lu Feng Lu Feng akan menyisihkan area khusus ruang di dalam alam semesta miniaturnya untuk bumi Dan area ini akan menjadi lingkungan simulasi tata surya Lu Feng mendesah lagi saat dia berbisik, era reinkarnasi lain akan segera berakhir, begitu saja Aku masih bisa mengingat kenangan masa lalu kita, kenang Su Xin Saat itu, kami hanya dua siswa sekolah menengah di kota pusat bumi Tidak ada yang mengira kami berdua bisa hidup sampai hari ini, untuk hidup menyaksikan hari semua lautan mengering Dan bebatuan hancur menjadi debu, dan seluruh alam semesta akhirnya dihancurkan Lu Feng menundukkan kepalanya untuk melihat istrinya di sisinya Suami dan istri saling memandang dan tersenyum Dia berbalik untuk melihat bintang raksasa itu, yang berwarna merah dan bersinar Itu terlihat cantik, sangat cantik, sama seperti matahari terbenam selama era bumi Setelah sekian lama, hah, alis Lu Feng tiba-tiba berkedut Su Xin tampak bingung ketika dia bertanya, ada apa Lalu, seolah-olah juga merasakan sesuatu, dia juga melihat kekejauhan Sebuah sosok dapat terlihat muncul di tengah-tengah ruang kosong yang jauh Tak lama setelah itu, sosok itu terbang ke arah mereka Itu adalah master semesta yang mengenakan jubah luar berwarna-warni Kedua matanya bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih berwarna dari pakaiannya Dia adalah salah satu dewa binatang dari dalam sekolah dewa leluhur Dia membungkuk hormat, pemimpin gerombolan bima sakti yang terhormat, katanya Aku disini atas perintah tiga dewa leluhur Tiga dewa leluhur ingin memberi tahu bahwa, alam semesta yang asli akan dihancurkan tiga tahun dari sekarang Aku percaya bahwa pemimpin gerombolan bima sakti masih mengingat janji yang dibuat saat itu Tolong buatlah titik untuk membuat jalan kamu, ke istana dewa leluhur sebelum batas waktu tiga tahun sudah habis Pemimpin gerombolan bima sakti Mendengar itu, Luo Feng pun mengangguk Dan menjawab, baiklah, aku tidak akan memaksakan lebih jauh Dewa binatang betina membungkuk lagi, lalu kemudian diam-diam pergi Hanya tersisa sampai tiga tahun lagi Su Xin menghela nafas dengan lembut Iya, tiga tahun, Luo Feng mengangguk Su Xin memandang Luo Feng Dia tahu bahwa saat era reinkarnasi ini berakhir Tidak akan lama sebelum Luo Feng pergi untuk mencoba mencapai terobosan reinkarnasi Bagaimana mungkin dia tidak khawatir Batas waktu tiga tahun terakhir membawa peningkatan kecepatan Dimana berbagai ras di alam semesta asli bergerak Dalam menghadapi kemunduran seluruh alam semesta yang asli Mereka harus pindah Dua pemuda naik pesawat ruang angkasa Yang baru saja akan lepas landas untuk penjelajah bintang yang jauh Planet ini adalah titik untuk berkumpul Bahkan alam semesta yang asli akan dihancurkan, kata seorang Aku benar-benar berharap bisa membawa lebih banyak teman bersamaku Sayangnya, masing-masing dari kami hanya dapat menampung 10 orang Berhenti meratapi, kata yang lain Seberapa besar alam semesta asli Dan seberapa besar alam semesta miniatur Diharapkan bahwa 99,9999% orang yang naik Tidak akan memiliki kesempatan untuk pindah ke alam miniaturnya Kami adalah talenta yang diterima oleh kerajaan Bimasakti Yang memungkinkan kami membawa hingga 10 orang Itu adalah relokasi skala besar Kriteria untuk relokasi umat manusia mengikuti perintah ini Pertama, semua penguasa sektor, pejuang abadi, dan mereka yang lebih tinggi akan diambil Berikutnya adalah orang-orang berbakat yang dipilih Untuk diambil oleh 9 kelompok kekuatan utama Seperti kerajaan Bimasakti, perusahaan alam semesta virtual, aula kapak besar, dan bank semesta sungai bintang Sejumlah talenta dari babak tertentu perang talenta Yang belum diterima oleh pihak manapun Tetapi telah menunjukkan kinerja luar biasa Juga telah mereka ambil Kemudian, berdasarkan seberapa tinggi atau rendah kemampuan mereka Mereka dapat membawa anggota keluarga Dan teman bersama mereka Bahkan, sebagai perbandingan Relokasi manusia adalah Proses yang jauh lebih baik dibandingkan dengan iblis dan ras automaton Ini karena ras manusia Yang memiliki dewa sejati yang sangat tangguh Yaitu Luofeng Manusia mungkin memiliki 98 dewa sejati Tetapi luas permukaan alam semesta miniatur Luofeng Saja seribu kali lebih besar daripada dewa sejati lainnya Dia sendiri memiliki isi yang sama dengan Seribu alam semesta miniatur dewa sejati Selanjutnya, Luofeng dan Master asal akan mencapai terobosan mereka Dan menjadi dewa ruang hampa sejati pada akhir era reinkarnasi ini Pada saat itu, alam semesta miniatur mereka akan dapat mengakomodasi Lebih banyak bentuk kehidupan dan makhluk besar Inilah sebabnya, terlepas dari apapun Mereka meremas sebanyak mungkin bentuk kehidupan Tidak perlu khawatir tentang Apakah alam semesta miniatur akan mampu Menanggung beban penggandaan masa depan dalam jumlah bentuk kehidupan Ini karena segalanya akan menjadi jauh lebih mudah Saat ada terobosan untuk alam semesta miniatur Ini adalah alasan mengapa Begitu banyak manusia terlibat dalam proses relokasi Tetapi, dibandingkan dengan jumlah manusia yang tak terhitung jumlahnya Di seluruh alam semesta asli Masih hanya minoritas yang bisa dipilih Di dalam alam semesta miniatur Luofeng Di sektor 9 gunung, ada aliran deras, gunung yang bergulir, burung, dan binatang buas di sekitarnya Itu adalah tempat yang indah Dan itu juga tempat Luofeng tetap dalam kesendirian saat bercocok tanam Biasanya, tempat ini akan dikelola oleh morosa Dari kejauhan, terlihat kerumunan sosok yang pada terbang di atas Ini menarik perhatian Luofeng Dia sedang berbicara dengan orang tua dan istrinya Dia berbalik untuk melihatnya Lebih dari seribu pejuang yang turun Dengan hormat, mereka semua membungku dan menyapa Leluhur bima sakti Jumlah 3.000 aneh semua adalah master semesta Manusia memiliki total 1.222 master semesta Selama putaran relokasi ini Mereka telah tersebar dan memasuki berbagai miniatur alam semesta Karena alam semesta miniatur Luofeng adalah Yang terbesar di antara semuanya Jumlah master semesta yang memilih untuk datang ke sini secara alami Akan menjadi yang paling utama Terutama mereka yang berpotensi menjadi dewa sejati Hampir semua harapan ini telah tiba Di alam semesta miniaturnya Jumlah master semesta yang dipercayakan manusia Kepada alam semesta miniatur Luofeng melebihi 900 Selain itu, ada juga beberapa ras lain dari alian Sihong Tanpa dewa sejati di alam semesta ini Alian Sihong adalah pemimpin manusia Jadi sudah seharusnya ras mereka juga harus diurus Inilah sebabnya mengapa ada juga lebih dari 3.000 master semesta dari alian Sihong Yang telah masuk ke alam semesta miniatur Luofeng Lebih dari 900 master semesta dari ras manusia Telah membawa serta lautan manusia Yang terdiri dari ksatria alam semesta Pejuang abadi Raja sektor Makhluk tak terhitung jumlahnya yang berbakat Populasi pendamping yang tak terhitung jumlahnya Dan lain-lainnya Semua telah tiba Kata Luofeng sambil tersenyum Kalau begitu, mari kita bertindak sesuai dengan rencana yang kita buat Iya, leluhur, jawab lebih dari 1.000 master semesta dengan hormat Kemudian, satu demi satu, mereka pergi dengan kecepatan tinggi Mereka menyebar ke seluruh 100.000 permukaan tempat Dan mulai melepaskan manusia yang mereka bawa Permukaan pulau masing-masing tempat manusia ini dilepaskan Akan berfungsi sebagai rumah masa depan mereka Ayah, kamu telah menjadi leluhur Kata Luohai dengan iri Di masa depan, komentar Luoping Manusia akan berlipat ganda Generasi demi generasi Dan mereka semua akan berkembang biak di dalam alam semesta ayah Ayah akan segera membuat terobosannya Pada saat itu, alam semesta bima sakti kita Akan menjadi keberadaan abadi Di masa depan, generasi era reinkarnasi akan berlipat ganda di sini Dan secara alami, ayah akan menjadi leluhur Luofeng tertawa mendengar apa yang dikatakan putra-putranya Cukup benar, dia dan master asal bisa menjadi dewa ruang hampa sejati kapan saja Ini sebabnya, secara internal, manusia sudah memanggil nama-nama seperti master asal tanah suci dan bima sakti, alam tanah suci Juga, Luofeng dan master asal disebut leluhur bima sakti dan leluhur master asal Ham, sekali lagi, Luofeng berbalik untuk melihatnya Dari jauh, enam orang terbang di atas Bima sakti, kata ke enam sosok itu, semuanya sederhana dan penuh hormat Juehe, anggrek darah, iblis mengamuk, kamu telah datang Luofeng tersenyum dan mengangguk Enam yang berdiri di hadapannya adalah master-master sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua Segera, pemusnahan besar akan tiba Bagi era reinkarnasi pertama, itu berarti kedatangan hari kiamat Mereka yang tidak bisa melampaui reinkarnasi akan dimusnahkan Mereka semua sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melampaui reinkarnasi Jadi tentu saja, mereka akan menggantungkan semua harapan mereka pada alam semesta miniatur lainnya Tetapi kapasitas yang bisa ditanggung oleh alam semesta miniatur terbatas Jadi siapa yang mau menerima orang luar Hanya Luofeng yang bisa dengan mudah berharap Untuk terobosan karena alam semesta miniaturnya adalah yang terbesar Ditambah lagi, dia akan segera menjadi dewa ruang hampa sejati Lanjutkan, kata Luofeng Baiklah, enam dewa sejati dipenuhi dengan rasa terima kasih Luofeng memperhatikan mereka pergi Ada dua alasan mengapa ia memilih untuk mengambil ke enam dewa sejati ini Alasan pertama adalah karena persahabatan yang telah ia bina Dengan mereka di masa lalu, lebih jauh lagi Dia sekarang berada pada level batas tertinggi dewa ruang hampa sejati Jika dia terus memahami lebih jauh pemusnahan besar alam semesta asli Ditambah dengan interaksi konstan dengan Morosa Dia percaya itu tidak akan mengambil dia Untuk mencapai terobosan untuk menjadi dewa sejati yang abadi Ini adalah alasan kedua untuk menerima mereka Pada saat itu, akan ada ruang untuk menampung lebih banyak lagi Jadi dia pikir itu bukan ide yang buruk Untuk mengambil enam pelayan lagi di bawah sayapnya Begitu aku menjadi dewa sejati abadi Luofeng berkata pada dirinya sendiri Pasti ada makhluk besar yang menjadi dewa sejati Di alam semesta miniaturku Bentuk-bentuk kehidupan yang berada di dalam alam semesta miniatur Tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk menjadi dewa sejati Di dalam alam semesta miniatur dari dewa sejati Level tertinggi yang bisa diolah adalah master semesta Dalam alam semesta miniatur dewa sejati ruang hampa Adalah mungkin untuk menumbuhkan dewa sejati Tetapi ada harga yang sangat mahal untuk dibayar Untuk setiap dewa sejati yang lahir Dewa ruang hampa sejati harus memisah-misahkan Bagian dari miniatur jaganya untuk dewa sejati Ini adalah sesuatu yang sangat sedikit bersedia dilakukan oleh dewa ruang hampa sejati Namun, begitu Luofeng menjadi dewa sejati yang abadi Ini akan menjadi harga yang kecil Yang benar-benar baik untuknya Selain itu, tidak akan butuh waktu lama untuk alam semesta pulih Dengan cara yang sama, dunia gaib adalah alam semesta yang kecil Itu adalah sesuatu yang bisa dikembangbiakan oleh dewa sejati yang abadi Luofeng, yang berpakaian putih, melangkah ke istana dewa leluhur Bima sakti, akhirnya kamu ada di sini Hanya ada satu bulan tersisa sebelum pemusnahan besar Tiga dewa leluhur duduk tinggi di atas, dan di antara mereka, dewa leluhur tua itu tertawa Kamu ada di sini, jadi misi terakhir kita bisa dianggap selesai Menurut instruksi yang diberikan oleh tekad asal, kamu hanya perlu tinggal di istana dewa leluhur Itu saja, kami bertiga akan pergi Tiga dewa leluhur tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Luofeng Kemudian mereka bertiga meninggalkan alam semesta yang asli Tidak ada satupun makhluk agung yang tersisa, di seluruh wilayah rahasia dewa leluhur Sebenarnya, itu sudah beberapa lama sejak makhluk-makhluk besar dari seluruh alam semesta asli, mulai pergi secara berurutan Tidak banyak yang tertinggal Bentuk Luofeng berjubah putih berdiri di tempat yang sama, dan bergumam pada dirinya sendiri, pemusnahan besar Ini bukan tubuh aslinya, itu hanya avatar Luofeng yang bertenaga sakti Ruang kosong di sekitar Luofeng tiba-tiba terdistorsi Lubang cacing alami muncul, dan kemauan tak berwujud menjerat Luofeng Membiarkanku masuk, Luofeng mengerti maksud dari tekad asal Dia tidak takut, dan dia segera masuk Dia merasakan perubahan dalam ruang dan waktu, kemudian menemukan dirinya, memasuki ruang yang luas dan misterius Di dalam ruang ini, tidak ada apapun selain bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang-layang Setiap tempat dipenuhi dengan kekuatan yang kuat Bahkan yang lebih lemah pun sebanding dengan master semesta Kekuatan mereka bahkan mengintimidasi seseorang seperti Luofeng Dalam ruang ini, Luofeng tampak sangat kecil dan penting Apakah ini tempatnya, Luofeng mengingat kembali ketika ia pertama kali dianugerahi teknik pewarisan, aku adalah semesta Kesadarannya telah memasuki area ini sebelumnya Saat itu, dia telah disentuh oleh titik cahaya, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia telah memperoleh teknik pewarisan aku adalah semesta Pada saat itu, tingkat prestasinya rendah, tetapi sekarang, segalanya berbeda Dia berada di level yang jauh lebih tinggi, sehingga bidang visinya lebih luas Ruang khusus ini tidak lain adalah, tanah asal mula alam semesta asli Dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, hanya segelintir yang berisi informasi tentang warisan Sebagian besar berisi kekuatan asal yang tak habis-habisnya Setiap cahaya seperti dunia yang luas, di mana ada kekuatan yang tak ada habisnya Luo Feng tersenyum, dengan satu langkah, dia hampir bisa menyentuh titik cahaya dalam sekejap Tetapi titik cahaya itu secara alami menghilang, mundur ke jarak beberapa tahun cahaya Itu tidak akan membiarkan Luo Feng menyentuhnya sama sekali Hahaha, Luo Feng tertawa terbahak-bahak Kemudian dia duduk, bersila, langsung di tempat tertentu Tiba-tiba, dalam ruang asal mula alam semesta asli ini, kecemerlangan warna-warni muncul Kecemerlangan, warna-warni cerah seperti pelangi yang menutupi Luo Feng Saat Luo Feng diselundupkan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya telah diperpanjang Tekadnya mulai menembus seluruh alam semesta yang asli Dia menembus banyak bidang bintang, daerah rahasia semesta, bidang bintang sepi, dan bintang asli, satu demi satu Dengan lebar sekecil sebutir pasir, sebesar samudera luas hukum Dengan cepat, kemauan Luo Feng menembus segalanya Pada saat itu, Luo Feng merasa seolah-olah, dia telah menjadi alam semesta yang asli Betapa menakjubkan, ini adalah struktur alam semesta asli Luo Feng tergila-gila, dia benar-benar membenamkan dirinya di lingkungannya Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dalam ruang asal mula alam semesta asli Bintik-bintik cahaya ini, dapat dibagi menjadi 100 ribu kategori yang berbeda, yang semuanya berputar di sekitar pusat yang sama Ini adalah struktur permulaan asal-usul Perbedaannya adalah, ini adalah struktur yang jauh lebih teliti, daripada awal asal-usul Luo Feng dan 100 ribu surgawi Itu seperti awal asal-usul dan 100 ribu surgawi menjadi ruang tanpa akhir Jadi, kata Luo Feng, energi yang diserap lautan hukum, bahkan dapat disimpan di alam semesta sedemikian rupa Luo Feng kagum, lubang cacing alami, wilayah rahasia semesta, jadi, ini adalah energi kehidupan Meskipun Luo Feng tidak dapat menembus ke dalam asal-usul kehidupan, yang paling mendasar Namun hanya bisa melihat dari dalam ke luar, dari sudut pandang mikroskopis ke makroskopis Dengan hati-hati mengamati alam semesta yang asli sekali lewat, ia mampu memahami cukup banyak tentang hal itu Manfaat yang ia pelajari cukup mengejutkan Namun, secara komparatif, aku masih merasa bahwa, pemusnahan besar terakhir dari alam semesta yang asli, akan memberikan bantuan terbesar Luo Feng, duduk bersila di tengah-tengah ruang asal alam semesta asli, diam-diam menunggu saat itu tiba Alam semesta asli akan segera dihancurkan Adegan ini sangat mengejutkan Sebelumnya, aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri Di tengah ruang kosong yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau Di kapal abu-abu, master iblis yang mengamuk memberi tahu semua orang tentang siklus sebelumnya yang dia saksikan sendiri Di sampingnya ada banyak penguasa alam semesta, satria alam semesta, pejuang abadi, dan bahkan sebagian dari bakat, yang dibudidayakan dalam aspek-aspek kunci Berapa lama lagi sebelum kehancuran alam semesta asli? Kami berada di tengah-tengah ruang kosong Selama kehancuran alam semesta yang asli, apakah kita akan terpengaruh di mana kita berada? Cukup banyak manusia di aula yang mengajukan pertanyaan ini Jangan khawatir, kata master iblis yang mengamuk, berbicara kepada orang banyak dengan semangat tinggi Kami tidak akan terpengaruh sama sekali di mana kami berada Pikirkan kembali dengan benar, saat itu Kesendirian memang menyiksa Bahkan jika seseorang tak terkalahkan, jika dia menjalani kehidupan yang kesepian, maka bukankah dia masih dalam penderitaan? Setelah ia pindah ke alam semesta miniatur Luofeng, master iblis yang mengamuk telah menemukan kembali kebahagiaan hidup yang pernah hilang darinya Dia pada dasarnya cukup optimis Banyak kapal dan istana didirikan di tengah-tengah ruang kosong, yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau Makhluk-makhluk besar dari berbagai ras yang telah keluar dari alam semesta yang asli semuanya menunggu dalam keheningan Menunggu saat ketika pemusnahan besar akan terjadi Menghancurkan, mulai menghancurkan Dinding membran semesta hancur berantakan Makhluk-makhluk besar dari berbagai ras sedang melihat pemandangan ini Dengan campuran kegembiraan dan kesedihan Masih ada banyak makhluk biasa dibandingkan dengan jumlah mereka yang berhasil keluar Dari alam semesta asli dari ras mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan Bahkan alam semesta miniatur Luofeng, dibandingkan dengan alam semesta yang asli, sangat kecil Sudah ditakdirkan bahwa hampir semua makhluk biasa Dari berbagai ras akan dimusnahkan bersama dengan kehancuran alam semesta asli Penghancuran alam semesta yang asli telah dimulai Sebelumnya, akhir dunia masih dalam proses bertahap yang terjadi Tetapi pada saat itu, dalam seluruh ruang asal Kekuatan yang hebat diproduksi secara instan Kekuatan ini dengan gila melahap segalanya Bahkan untuk alam semesta yang asli Dengan tingkat luasnya, semua dinding membrannya terbelah dengan kecepatan yang luar biasa Segera setelah itu, semuanya runtuh Bahkan wilayah rahasia dan medan bintang semesta telah mulai runtuh Lubang hitam hancur secara berurutan Planet-planet mineral, bintang-bintang yang menurun Dan bahkan beberapa planet tempat makhluk hidup berada Semuanya mulai runtuh Saat mereka mulai runtuh Segera bahwa mereka hampir dihancurkan menjadi aliran partikel Yang tak terhitung jumlahnya Pada titik ini, asal juga mulai berkurang tajam dalam ukuran Energi setiap bentuk kehidupan Dengan gila diteruskan Dan diserap oleh asalnya Kehidupan biasa yang tak terhitung jumlahnya Membentuk kehidupan sehari-hari mereka Beberapa bayi yang baru saja lahir Beberapa orang tua yang berbaring di rumah sakit Beberapa pasangan muda yang menunjukkan cinta mereka satu sama lain Beberapa musuh yang hanya berkelahi Dan membunuh satu sama lain Dalam sepersekian detik Semuanya dimusnahkan Energi kehidupan yang tak habis-habisnya Mengalir ke inti seluruh alam semesta dalam keramaian Sementara itu Di tengah ruang kosong samudera semesta Jiwa-jiwa yang hidup dari berbagai ras lain Berada di atas banyak kapal dan istana Ketika mereka menyaksikan pemandangan kehancuran Alam semesta yang terbentang di hadapan mereka Mereka semua menahan napas karena kaget Bahkan jika mereka telah mendengar deskripsi adegan ini sebelumnya Ketika mereka benar-benar menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri Mereka masih sangat terkejut Aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak Pusaran air besar Kekuatan sobek yang kuat kemungkinan akan menghancurkan Dan menghancurkan alam semesta miniatur Yang memasukinya dalam sekejap Kekerasan itu Intensitas itu Itu membuat semua makhluk agung menahan napas Para penguasa alam semesta dan para dewa sejati Dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan waktu dan ruang Semuanya mentransmisikan gambar-gambar dari segala sesuatu yang terjadi sebelum mereka Mengirimkan gambar-gambar itu ke jarak yang sangat jauh Semuanya menjadi jelas terlihat Pada jarak sedekat itu Semuanya menjadi jelas terlihat Keterkejutan itu begitu kuat Sehingga mengirimkan getaran melalui hati semua makhluk besar Ini adalah kehancuran Master asal juga terkejut Ketika kehancuran alam semesta asli dimulai Proses menelan membentuk kekuatan merobek yang sangat kuat Sehingga bahkan sedikit saja sudah cukup Untuk memusnahkan seluruh keberadaannya Bentuk kehancuran yang kuat dan pamungkas ini Bahkan menyebabkan master asal bergidi ketakutan Namun kejutan yang dirasakan semua orang tidak ada artinya Dibandingkan dengan apa yang dirasakan Luofeng Bentuk-bentuk kehidupan dari berbagai ras ini berada di luar lautan semesta Menyaksikan peristiwa-peristiwa dari jauh Di sisi lain Kemauan Luofeng telah menembus ke setiap sudut alam semesta asli Dia seperti alam semesta asli secara keseluruhan Pada saat kehancuran dimulai Perasaan yang menimpannya sangat jelas Pertama Dalam ruang asal Awal asal usul mulai berputar 10.000 kali lebih cepat Kecepatan putaran tidak konsisten Cepat dikali dan lambat di waktu lain Menyebabkan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya Milik 100.000 kategori yang berbeda Hancur dan diserap Hal ini Pada gilirannya Menyebabkan ruang asal berkurang dengan cepat Seluruh asal memberikan kekuatan menelan yang luar biasa Di sekitarnya Menelan Itu melakukan yang terbaik untuk ditelan Menelan semua makhluk hidup Semua mayat dan bangkai Seluruh alam semesta asli Semuanya runtuh dan hancur Berubah menjadi aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya Yang berputar di sekitar dan melonjak ke asalnya seperti orang gila Semua energi kehidupan yang paling mendasar Sepenuhnya terserap kembali Untuk mendapatkan alam semesta asli Yang begitu besar Untuk dihancurkan dan ditelan dalam waktu yang sangat singkat Kecepatan energi kehidupan itu Telah melampaui 100 miliar Bahkan 1 triliun kali kecepatan cahaya Amara absolut Itu sangatlah biadab Ketika semua energi kehidupan telah diserap ke dalam asalnya Asal usul alam semesta yang asli Langsung bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan Kecemerlangan itu begitu memukau sehingga area yang tersebar jauh Melebihi ukuran alam semesta asli sebelumnya Kecemerlangan yang mempesona ini bahkan Telah menyebar cukup jauh untuk menyinari mereka Yang menonton dari dalam kapal dan istana mereka Sangat mengejutkan Dan sangat indah Jiwa-jiwa yang hidup dari berbagai ras Menahan napas kolektif mereka Alam semesta asli menghilang Hanya asalnya yang tersisa Ada kekuatan melonjak dalam pola melingkar di sekitar asal Tetapi tidak ada yang berani mendekatinya Di dalam asalnya, mengenakan jubah putih Luo Feng duduk bersila tepat di tengah-tengah pusaran air Penghancuran alam semesta yang asli berlangsung singkat dan berumur pendek Namun tak terlupakan Adegan itu akan sangat dicetak pada jiwa Luo Feng Morosa telah berbagi dengan aku Betapa misteriusnya penghancuran asal-usulnya Berdasarkan pada pemahamannya sendiri Luo Feng masih terkejut Meskipun demikian Tetapi penghancuran asal-usulnya Betapapun misteriusnya Sebaliknya, merupakan proses yang cukup transparan Itu lebih seperti serangan tanpa suara selama proses penghancuran Tetapi alam semesta yang asli mewakili asal-usul kehidupan Penghancuran asal-usul kehidupan jauh lebih cepat dan kejam Asal-usul kehidupan mengandung berbagai hukum Untuk memulainya, ada hidup dan mati Namun ada juga kehancuran Penghancuran asal-usul kehidupan Sama sekali berbeda dari penghapusan penghancuran asal-usul Kehancuran singkat adalah untuk kelahiran kembali Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri Tujuan utamanya adalah untuk memberi kehidupan Semuanya demi kehidupan dan penghancuran sektor binatang buas adalah Penghancuran akarnya Banyak adegan kehancuran terus melintas di benaknya Pemahaman morosa tentang misteri kehancuran Juga melintas di benaknya Keduanya adalah bentuk kehancuran Tetapi inti mereka sama sekali berbeda Luo Feng benar-benar tenggelam dalam semua adegan ini di benaknya Gelombang tak berwujud dari kekuatan kehendak melanda Luo Feng Saat pemahaman muncul padanya Waktunya pergi, Luo Feng yang berpakaian jubah putih Hancur dan dimusnahkan segera Ini hanyalah avatar yang ditenagai kekuatan saktinya Pada saat itu, Luo Feng tidak bisa diganggu Untuk terganggu oleh bagaimana ia bisa mendapatkan satu avatar Yang berkekuatan sakti untuk perlahan-lahan terbang kembali Lebih layak untuk membubarkan dan menghancurkannya saja Di alam semesta miniatur Luo Feng Di salah satu puncak gunung di sektor 9 pegunungan Luo Feng duduk bersila Dia telah memahami triliunan era Memahami kehancuran asal-usul Memahami asal-usul kehidupan Semuanya saling bertabrakan Jalan kehancuran Luo Feng secara bertahap membuat jalannya ke jalan tertentu Menggabungkan penghancuran asal-usul kehidupan Dan penghapusan kehancuran asal-usul Ia telah mencapai pemahaman akhir untuk keduanya Dan semuanya secara bertahap mengambil bentuk Tabrakan dua asal yang sama sekali berbeda Membawa kejutan besar bagi Luo Feng Dia perlu memilah semuanya untuk meluruskan hal-hal tersebut Dia perlu memahami pemahaman tentang situasi yang dapat membenarkan semua keraguannya Jika dia bisa memahami semuanya Dia akan terbebas dari keraguan Setelah beberapa waktu berlalu Dan kemudian tahun-tahun berlalu Aku disini atas perintah Master asal untuk bertanya Apakah leluhur Bima Sakti telah menyelesaikan kultifasi? Master Bapak masih di tengah-tengah kultifasi Dan tidak boleh diganggu Jawab Simo dengan cara yang paling langsung Sebelumnya, Luo Feng dan Master asal memiliki perjanjian Setelah memahami proses kehancuran Mereka akan membuat terobosan untuk menjadi dewa ruang hampa sejati bersama Kemudian mereka akan mencoba untuk melampaui reinkarnasi Tapi sekarang, Luo Feng masih terbenam dalam proses kultifasi Saudara Simo, guru masih di tengah-tengah kultifasi Nake melihat ke arah pegunungan sembilan sektor yang jauh Anak muda, apakah benar bahwa kamu hanya ingin memberi tahu guru bahwa Kamu telah membuat terobosan untuk menjadi master semesta Simo juga mengalihkan pandangannya ke sektor gunung sembilan Di mana Luo Feng masih duduk bersilah Ketika guru selesai berkultifasi Dia pasti akan mempelajarinya Nake tertawa malu-malu Setelah beberapa waktu berlalu Bunga-bunga dan tanaman di sektor gunung sembilan telah melalui siklus Yang tak terhitung jumlahnya mekar dan layu Dan banyak pengunjung datang mencari Luo Feng Bahkan tamu gunung duduk telah datang sekali Namun Luo Feng tetap terbenam dalam pemahaman Kali ini, dia memfokuskan seluruh kesadarannya pada pemahaman Tanpa sedikitpun gangguan Secara alami, tidak mungkin dia bisa menerima tamu Di era 360 ribu setelah kehancuran alam semesta asli Simo dan Morosa melindungi sektor gunung sembilan Melarang makhluk besar lain dari mengganggu Luo Feng Sementara itu, yang sedang duduk di puncak gunung Luo Feng tiba-tiba membuka matanya Simo dan Morosa berbalik pada saat yang sama untuk melihatnya Kemudian, dalam sekejap, keduanya tiba di sisi Luo Feng Ia Tuan, kata Simo dengan nada gelisah Tuan, kata Morosa, juga sangat emosional Luo Feng memandang keduanya dan mengangguk sambil berkata Simo, kamu bisa menginformasikan semua, yang sekarang sudah berhenti kultivasi Aku kira ada banyak yang ingin bertemu aku Dimengerti, ya Tuan, jawab Simo segera Kemudian dia menghilang dalam sekejap Morosa, Luo Feng memandang kesisinya pada pengawalnya yang baik hati Kurasa kamu juga sudah menunggu lama Morosa hanya membalas senyum ramah Tentu saja, dia sudah menunggu lama Dia adalah orang pintar dalam menangani kesepian Dan satu-satunya lawan yang mungkin bisa menandingi dia adalah tuannya sendiri, Luo Feng Secara alami, ia akan menantikan beberapa kegiatan lain demi kebaruan Misalnya, melampaui re-reinkarnasi Puan, apakah kamu sudah membuat terobosan? Morosa cepat bertanya Ini sedikit proses, tentu saja, goda Luo Feng Jika tidak ada kemajuan yang dibuat Bahkan setelah aku secara pribadi mengalami kehancuran alam semesta asli Maka aku akan menjadi orang yang sangat, sangat bodoh Sebelum dia mulai memahami kali ini Luo Feng sudah mencapai batas tertinggi dari Dewa Ruang Hampa Sejati Untuk semua master semesta Praktek yang biasa adalah menciptakan teknik rahasia Pada tahap ketiga hingga kelima Banyak master semesta biasanya terjebak di tingkat kelima sebagai puncak Untuk dapat menciptakan teknik rahasia tingkat ke-6 Jika seseorang tidak memilih untuk mengambil jalur kekuatan sakti Maka tingkat yang dapat dicapai hanya akan memenuhi persyaratan Untuk menjadi Dewa Sejati Dewa Ruang Hampa Sejati biasanya berada di sekitar tahap 11 hingga 13 Jika seseorang bisa membuat teknik rahasia tingkat 14 Maka orang itu bisa menjadi Dewa Sejati abadi Ketika Luo Feng melawan sektor binatang Mohi Dia telah mampu menciptakan tahap ke-12 sebagai teknik rahasia Setelah 6 triliun era kultivasi Ditambah dengan komunikasi dan interaksi jangka panjang dengan Morosa Dia juga mampu menciptakan tahap ke-13 sebagai teknik rahasia Yang merupakan batas akhir dari Dewa Ruang Hampa Sejati Dan kali ini, Luo Feng telah menghabiskan 360 ribu era untuk memahaminya Tentu saja, dia akan membuat kemajuan luar biasa Penghancuran asal usul kehidupan Penghapusan penghancuran asal Ini memungkinkan Luo Feng untuk memahami jalan kehancuran Dalam hal pencapaian, Luo Feng telah mengambil langkah ke tingkat Dewa Sejati yang abadi Ini karena dia secara pribadi mengalami kehancuran alam semesta asli Lagi pula, pada tahap selanjutnya Akan sangat sulit baginya untuk maju bahkan sedikit saja Mempertimbangkan fakta bahwa Leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu tidak pernah bisa menerobos selama ini Tidak sulit untuk mengakui secara belak-belakan Luo Feng, teriak sesosok yang terbang di atas Tidak lain itu adalah Susin Yang datang karena dia tahu bahwa Luo Feng telah selesai melakukan kultivasinya Luo Feng tersenyum saat dia menghampirinya Anda akhirnya selesai berkultivasi Bahkan Siting Mountain datang mencarimu pada satu titik Susin memberi tahunya Tidak perlu terburu-buru, kata Luo Feng Benar, bisakah alam semesta asli lahir sekarang? Sudah lahir, ucap Susin menjawab dengan anggukan kepala Era reinkarnasi baru telah dimulai Mata Luo Feng berbinar Ayo ikut, kami akan pergi melihatnya Dengan satu langkah, Luo Feng membawa Susin bersamanya Segera, dia memindahkan lokasi mereka Ke wilayah biasa alam semesta miniaturnya Kemudian mereka membuat jalan keluar Alam semesta miniatur Luo Feng tidak jauh dari alam semesta aslinya Sekilas, tatapan Luo Feng menembus ruang hampa Dan dia bisa dengan mudah melihat alam semesta yang asli Pada saat itu, alam semesta asli menjadi samar-samar Karena dikelilingi oleh aliran udara yang tak ada habisnya Ini adalah keadaannya yang paling primitif Dan sekarang berkembang biak secara perlahan dan bertahap di dalam interiornya Apakah bentuk kehidupan pertama era reinkarnasi ini bisa lahir? Masih belum pasti Berkembang dengan kemakmuran hingga batasnya Sebelum kemunduran besar Di hadapannya, Luo Feng melihat pemandangan yang kuat dan penuh vitalitas Dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik Sebelumnya, alam semesta asli telah melipat gandakan jumlahnya Hingga mencapai titik yang ekstrim Sehingga jumlah orang yang hidup di dalamnya juga Mencapai batas akhir Secara alami, daya tahannya juga mencapai batas ekstrim Oleh karena itu, terjadi kehancuran besar yang cepat dan dahsyat Kehancuran itu demi kehidupan baru hari ini Mengenai jalan kehancurannya sendiri Pemahamannya bahkan lebih jelas Hem, Luo Feng dikejutkan oleh sebuah pemikiran Mari kita kembali Susin memandang Luo Feng Master asal telah tiba, kata Luo Feng Salah satu avatar bertenaga dewa master asal tiba di alam semesta miniatur Luo Feng Bagaimana pemahamannya kali ini? Ucap master asal bertanya Saya telah membuat kemajuan, kata Luo Feng Seharusnya bisa menyeberang ke level abadi dalam satu gerakan cepat Tingkat abadi Master asal terlalu terkejut untuk mempertahankan sikap tenangnya yang biasa Luo Feng mengangguk Kemajuan miniatur alam semesta aku akan membutuhkan waktu Ketika hampir selesai berevolusi Itulah saatnya kamu harus mulai mengembangkan milik kamu lagi Dengan cara ini, kami berdua dapat berhasil mencapai terobosan kami dalam waktu yang hampir bersamaan Baiklah, aku akan kembali dan bersiap Ucap master asal mengangguk Master asal telah menyadari bahwa Dapat memperoleh pemahaman menyeluruh kali ini adalah manfaat yang diperoleh Luo Feng Dari menyelesaikan masalah krisis binatang sektor Mengandalkan apa yang telah dia pahami Luo Feng telah berhasil menembus hambatan utama Dan melewati level untuk menjadi dewa sejati yang abadi Ditambah lagi, Luo Feng pernah menyelamatkan nyawanya Jadi master asal tidak memiliki perasaan iri apapun terhadap Luo Feng Sebaliknya, dia merasa kagum dan bangga kepada Luo Feng Setelah bertemu dengan tamu gunung duduk Pemimpin kota kekacauan primal Dan pemimpin lainnya, Luo Feng mulai mengerjakan terobosannya Saat ini dia berdiri di dalam ruang asal mula alam semesta miniatur Luo Feng meneriakkan perintah Banyak portal luar angkasa yang muncul secara berturut-turut Setiap portal luar angkasa akan muncul Di luar seratus ribu surga tanpa merusak permukaan bidang manapun Aliran udara kacau yang tak berujung mengalir ke lorong-lorong ini Dan dinding membran alam semesta miniaturnya mulai tumbuh Menyebar dan berkembang pesat 1,1 miliar tahun cahaya Kemudian menjadi 1,2 miliar tahun cahaya Alam semesta miniaturnya Mengalami ledakan pertumbuhan yang konstan Ketika miniatur alam semesta semakin besar Ruang yang ditempati oleh seratus ribu surgawi Sebaliknya, berkurang Sementara jumlah ruang hampa bertambah Dengan lebih banyak ruang kosong yang tersedia Luofeng secara alami dapat membawa lebih banyak lorong ruang kosong Aliran udara kacau yang tak berujung Kemudian bisa masuk untuk meningkatkan evolusi miniatur alam semesta Kejadian menyenangkan dari persediaan tak terkendali Untuk meningkatkan evolusi miniatur alam semesta Hanya akan terjadi jika ada terobosan Juga, persediaan ini hanya untuk pertumbuhan miniatur alam semesta Kekuatan dewa yang dibutuhkan tubuh Luofeng Untuk perkembangan harus diakumulasikan secara bertahap Melalui penyerapan dan transformasi kekuatan dewa 2,9 miliar tahun cahaya 3 miliar tahun cahaya 3,1 miliar tahun cahaya Alam semesta miniatur terus berkembang Dengan cepat menjadi jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur Di tengah ruang hampa laut semesta Banyak sekali dewa dan master alam semesta menyaksikan dari jauh Ada beberapa dari ras manusia Beberapa dari aliansi Hong Dan juga beberapa dari ras lain Semuanya menyaksikan peristiwa besar ini Ini terlalu besar Seberapa besar ini Itu adalah alam semesta Tanah Suci Bima Sakti ini Diameternya sudah melebihi 5 miliar tahun cahaya Itu jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur Tamu gunung duduk juga memperhatikan semuanya dari jauh Dia tertawa dan berbisik pelan Ini masih terlalu dini Kali ini Luo Feng akan menjadi dewa sejati abadi dalam satu gerakan cepat Jadi tentu saja Masih terlalu dini untuk mengharapkan hasil akhir Memperluas Kembangkan seperti orang gila Akhirnya Diameter 10 miliar tahun cahaya tercapai Dan di dalam semesta Tanah Suci Bima Sakti Tubuh Luo Feng sendiri juga mengalami perubahan Kekuatan Sakti Luo Feng tiba-tiba membuka mulutnya Dan menarik napas dalam-dalam Dalam sekejap Kekuatan dewa yang telah ditelan Dan diakumulasikan selama lebih dari 6 triliun era Yang kemudian diubah dan disimpan sebagai cadangan Datang mengalir dengan cara yang beramai-ramai Selama periode lebih dari 6 triliun era ini Tubuh dewa Luo Feng telah lama mencapai kondisi optimal sempurna Jika dia berubah menjadi lautan Diameternya bisa selebar 12 tahun cahaya Pada saat yang sama Itu bisa menyimpan kekuatan dewa dalam jumlah yang sangat besar Terobosan kali ini telah membawa evolusi kekuatan kesaktiannya sebanyak 100 kali Setelah terkumpul selama lebih dari 6 triliun era Cadangan kekuatan dewasanya dikonsumsi lebih dari 80% Semuanya dalam sekejap Ini membawa tubuh Luo Feng mencapai kesempurnaan Tapi kesempurnaan seperti itu Hanya pada level dewa ruang hampa sejati Setelah mengumpulkan untuk waktu yang lama Aku masih belum cukup Setelah aku menjadi dewa sejati yang kekal Kekuatan sakti aku masih akan sangat kurang Luo Feng menggelengkan kepalanya Setelah terobosan tubuhnya Banyak portal mulai muncul dalam ruang hampa alam semesta tanah suci bima sakti berturut-turut Aliran udara kacau yang tak berujung Mengalir masuk untuk terus diserap dan diubah Dan ini memungkinkan perluasan terus menerus dari miniatur alam semesta 10,1 miliar tahun cahaya 10,2 miliar tahun cahaya 30 miliar tahun cahaya 60 miliar tahun cahaya Itu terus berkembang Begitu pula lamanya waktu yang dibutuhkan juga diperpanjang Dewa sejati dan master alam semesta Dari berbagai ras tercengang hingga tidak bisa berkata-kata Astaga, bahkan diameter semesta tanah suci kaisar timur Hanya berukuran 3,2 miliar tahun cahaya Persisnya, seberapa besarkah Alam semesta tanah suci bima sakti Luo Feng ini Ditambah, miniatur alam semesta master asal juga mulai mengalami perubahan Volumenya mulai berkembang pesat Miniatur alam semesta master asal juga berkembang Diameternya sudah mencapai 1,8 miliar tahun cahaya Dan terus berkembang Menurutku miniatur alam semesta tidak akan semenakutkan pemimpin bima sakti Makhluk besar dari berbagai ras lain Sedang mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri Mereka tidak bisa tidak iri pada manusia Karena mereka memiliki dua alam semesta tanah suci yang besar Miniatur alam semesta master asal sudah berhenti mengembang Diameternya 52 tahun cahaya Itu bahkan tidak bisa disamakan dengan miniatur alam semesta pemimpin bima sakti Evolusi miniatur alam semesta master asal telah dimulai kemudian Tetapi dia membuatnya selangkah lebih awal dalam mencapai kesuksesan Pada saat miniatur alam semesta telah mencapai diameter 5,2 miliar tahun cahaya Diameter miniatur alam semesta luofeng telah melampaui 90 miliar tahun cahaya Setelah hampir satu bulan, miniatur alam semesta luofeng Akhirnya mencapai diameter 100 miliar tahun cahaya Akhirnya, semuanya terhenti 100 miliar tahun cahaya Bahkan tamu gunung duduk tercengang Legenda, ini benar-benar legenda Untuk miniatur alam semesta di tingkat abadi Untuk mencapai tahap ini, itu bisa dianggap sempurna Miniatur alam semesta seperti itu, hanya bisa ada dalam legenda Ini sangat mengesankan Simo sangat bersemangat saat tetap berada di tengah ruang hampa Dewa sejati dari ras lain semua tercengang Dan tidak bisa berkata-kata Tetapi penerimaan datang dengan mudah di dalam hati mereka Lagi pula, orang yang telah menciptakan semua keajaiban ini adalah luofeng Sejak lama, luofeng sudah menjadi legenda di dalam samudera semesta Kekuatan kesaktian aku, sekali lagi, dipadatkan hingga 100 kali lipat Di belakang luofeng, 6 pasang sayap terhampar Selama lebih dari 6 triliun era, sepasang sayap kelima tidak dapat diperbaiki Tetapi sekarang, dalam sekejap, sepenuhnya pulih Tapi cadangan kekuatan dewa dalam miniatur alam semesta aku, masih belum cukup Jika aku berubah menjadi lautan sekarang, diameter maksimum yang kemungkinan besar Hanya sedikit lebih dari 2 tahun cahaya Sebelumnya, cadangan kekuatan saktinya telah benar-benar cukup baginya untuk menjadi dewa ruang hampa sejati Tapi dia masih jauh dari menjadi dewa sejati yang abadi Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini Dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua yang sudah subscribe akur channel Semoga semuanya dimudahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys Terima kasih